Fisiknya yang terbaik di squad Suwon, kaget dengan tes fisik Arhan. Pelatih Suwon janji akan sering memainkan Arhan di liga. Level fisik pertama Arhan memang tak usah diragukan lagi. Meski sudah lama tak bermain, namun kebugaran Arhan masih tetap sama saat dirinya bermain dalam kompetisi. Pratama Arhan memang sudah menjalani berbagai latihan di Suwon FC. Setelah perkenalan resmi, Arhan langsung nimbrum ikut latihan bersama. Terlihat Arhan langsung bisa mengimbangi kemampuan dari pemain-pemain liga Korea. Meski dibilang ini adalah kali pertama ia mengikuti latihan. Apalagi soal hal fisik, Arhan justru menjadi yang paling kuat di tes fisik Suwon FC yang dilakukan oleh tim dokter milik Suwon FC usai melakukan perkenalan. Hal ini diketahui dari pelatih Suwon FC yang terkesan dengan fisik Arhan. Karena fisiknya benar-benar masih tetap bugar meski sudah lama tak bermain. Fisik Ratama Arhan sangat baik. Bahkan dua pertandingan dia bisa bertahan tanpa mengalami kelelahan. Ini berkat cara Shin Taeyong memberikan porsi latihan untuk Arhan saat di tim nasional. Tentu hal ini sangat bagus. Karena soal hal fisik, Arhan sudah bisa lolos dari kacamata pelatih Suwon. Meski hal ini harus bisa dibuktikan pada saat laga resmi nanti. Dan ini pertanda bagus untuk karir Arhan di Liga Korea. Untuk bisa meningkat dan dimainkan setiap pelaganya. Karena Arhan bisa menjadi salah satu wingback kiri cepat serta kokoh saat bertahan maupun menyerang. Tak hanya itu saja, STY juga pernah mengatakan bahwa fisik Arhan memang yang terbaik di tim nas kelompok umur kala itu. Dan itulah alasan STY masih memberikan Arhan sebagai pemain nomor satu untuk mengisi sisi kiri. Arhan dinilai memang punya keistimewaan dalam hal fisik. Jadi tak heran jika Arhan bisa melakukan lemparan jauh seperti itu. Karena dirinya punya fisik yang tak main-main. Meski begitu, Kim tak menampik Arhan masih perlu beradaptasi dengan sepak bola Korea. Kim pun berpesan agar Arhan segera beradaptasi sehingga bisa memiliki peran penting dalam tim. Ada beberapa keuntungan yang kami dapat dengan merekrutnya. Namun dia masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan kondisi fisik yang berbeda di Korea. Saya yakin jika dia beradaptasi cepat, maka akan segera mendapatkan tempat di tim. Tutupnya. Terima kasih telah menonton! Dan untuk masalah piala Asia U23 sendiri, Kim juga telah berkoordinasi dengan Shin Taeyong bisa melepas Arhan jika squad Suwon tak ada masalah cedera di squadnya. Memang akan ada isu untuk pertama Arhan. Yang dijadwalkan akan bergabung dengan timnas U23 Indonesia pada April mendatang, kata Kim Ilmjun dilansir Interfutbol. Tetapi Shin Taeyong memang sudah bilang sejak awal, dia akan coba berkoordinasi dengan orang-orang yang posisinya berbeda dibanding saat saya menjadi pelatih timnas. Tambahnya. Yang jahat-ul, saya berjalan dengan Pak Sih Hai. Yang jahat-ul, saya menonton! Lebih lanjut, Kim Jong-jun mengaku dirinya sangat memahami situasi yang dirasakan Jin Taeyong. Piala Asia U23 2024 bukan merupakan agenda FIFA sehingga sulit untuk klub-klub melepas pemainnya karena kompetisi masih berlangsung. Saya juga pernah bekerja untuk tim nasional Korea Selatan. Karena itu, saya tahu Piala Asia U23 2024 sangat penting untuk tim nasional U23 Indonesia dan Pratama Arhan. Jadi, saya akan bantu sampai bisa, ucapnya. Nah, menurut kalian, apakah Pratama Arhan akan mampu menembus tim utama di Suwon FC musim ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!